Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau testing ini spindle brushless nya ini yang kemarin saya beli ini 400 watt ini masih ala kadarnya ini pasangnya Nisa mau testing sekalian mau ngerjakan barang ini materialnya besi MS jadi ini potensiometer ini untuk kecepatan spindle ini untuk bolak-balik bolak-balik kiri kanan spindle mutar jadi off itu bukan mati off untuk putaran ke kanan kalau on itu untuk putaran ke kiri kita coba ini saya kasih on-off nya disini minyak ini saya putar yang sini ini putarannya ada sampai settingan yaitu mana itu enam ribu didik stripnya ini bisa setting sampai maksimalnya 6000 RPM standarnya 3000 sekarang kita coba seperti apa performanya kita lihat sama-sama nah ini jadi inilah kerjaan yang akan saya buat menggunakan spindle yang itu kita lihat kita cek apakah dia mampu berapa kompan itu mampu penerangan Ini handmill 6 Dengan def cardnya 0,5 Ini handmillnya bukan handmill baru guys Sepertinya kalau handmillnya handmill baru Dia akan lebih bagus lagi hasilnya Suaranya agak lebih halus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sekarang saya ganti handmill Lumayan agak Sebenarnya handmill second juga Cuman masih agak tajam Ini spindle speednya Ini kurang lebih Mungkin 2000-3000an 0,5 Slip down Slip down Cuman Cuman Tidak gosong Tidak gosong Halo guys Jadi ini hasilnya guys tadi Yang sudah Tadi Ini untuk pasang ini Pasang jik ini Ini untuk coffee maker guys Ini ada hiternya di dalam Jadi fungsi jik ini Untuk banding ini Banding pipa ini Yang ini untuk banding pipa ini Yang jik satunya untuk banding pipa yang ini Begini Ini yang Satunya lagi Ini belum saya Bersihkan Belum saya Nanti saya perindah-perindah ini Biar bilang cip-cipnya ini Ini handmillnya Lama-kelamaan Mungkin terlalu Kencang putarannya Jadi Akhirnya Kudul Kudul apa namanya Tidak tajam Jadi akhirnya Banyak cip Gini Jadi kesimpulannya Untuk spindle Brassless 400 watt itu Boleh dibilang Recommended lah Bisa Kalau untuk Handmill-handmill kecil Mungkin Handmill 6 Mungkin masih bisa 1 mili pun Sepertinya masih kuat Masih bisa Kemarin juga Saya pernah coba Handmill 10 Depcutnya itu 1 mili Tapi setengah Handmill Setengah handmill Ya masih bisa Spindle-nya enggak Overcurrent Jadi Saya rasa 400 watt Sudah Cukuplah Bisa untuk memadai Untuk Milling Besi Terkhusus Kalau Handmill-nya Masih baru Bagus Saya rasa Mungkin Lebih ringan lagi Jadi load Current-nya itu Enggak naik Begitu tinggi Karena Handmill-nya tajam Jadi kalau misal Handmill-nya Sudah Enggak tajam lagi Berarti kan Agak maksa Jadi load-nya Akan naik Oke guys Seperti itu Untuk testing Brushless Spindle Motor Brushless motor Yang 400 watt Kalau Menurut saya Untuk 400 watt Masih bisa Untuk Milling besi Jadi Saya Merekomendasikan itu Tapi kalau Mau yang agak Lebih power lagi Berarti harus Lebih tinggi Cuman harganya Pasti lebih mahal Oke Terima kasih guys Sudah menonton video saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih.